Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Bismillah, bismillah, bismillah Sobat KPUMY dimanapun kalian berada Apa kabarnya pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan puasanya jalan terus Semangat untuk beribadahnya juga semakin meningkat Nah teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini Kita akan bersama-sama memperdalam perihal Memaknai kebersamaan kita dalam perspektif public relations Terutama adalah kebersamaan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas ibadah di bulan Ramadan Seperti sebagaimana adanya Prodi KPUMY itu memiliki konsentrasi komunikasi Nah dari konsentrasi ini salah satu mata kuliahnya adalah public relations Di sini salah satunya kita akan mempelajari tiga istilah kunci Yakni identity, image, and reputation Jadi yang pertama adalah identity atau identitas Ini berarti bisa dibilang manifestasi visual Suatu pihak tertentu yang kemudian bisa dipersepsi oleh orang lain Misalnya ini identity kita sebagai personal seorang muslim Begitu teman-teman bisa melihat saya Ibu Khalifatul Fauziah memakai jilbab Tanpa saya harus mengatakan bahwa saya adalah seorang muslim Penggunaan jilbab atau pemakaian jilbab Jilbab saya saat ini itu bisa dipersepsi secara visual oleh teman-teman Bahwa saya ini adalah seorang muslim Tanpa saya sendiri harus mengatakan Eh saya itu muslim loh Begitu kira-kira ya Nah yang kedua adalah image atau citra Citra ini adalah persepsi orang per orang Atau pihak per pihak Atau bisa juga diartikan dalam konteks public relations Adalah persepsi stakeholder terhadap organisasi Atau dalam hal ini karena kita sedang membicarakan kebersamaan kita Maka ini terkait dengan persepsi pihak lain terhadap kita Sebagai pribadi muslim atau sebagai komunitas muslim Nah karena persepsi dalam konteks citra ini Tergantung kepada siapa yang mempersepsi Maka citra kita di mata orang lain itu bisa berbeda-beda Mungkin di mata umat beragama lain citra kita seperti ini Mungkin di mata orang yang tidak mengenal Islam citra kita seperti ini Jadi sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan Dan juga pengalaman dari pihak yang mempersepsi kita tersebut Yang terakhir istilahnya adalah reputation atau reputasi Dalam hal ini teman-teman reputasi itu adalah kumpulan persepsi Atau dengan kata lain kumpulan citra diri atas kita sendiri Sebagai pribadi muslim atau sebagai komunitas muslim Nah dalam hal ini mengapa sih kebersamaan kita dalam menjalankan aktivitas-aktivitas ibadah di bulan Ramadan itu menjadi penting Dalam meningkatkan citra bahkan reputasi Islam itu sendiri Muhammad Abdul pernah mengatakan Islam itu tinggi mulia ya dan tidak ada yang lebih tinggi darinya Tapi al-Islamu mahjubun bil muslimin Seringkali Islam itu tertutupi cahayanya oleh kaum muslim itu sendiri Dalam hal ini penting banget nih buat kita bersama-sama Enggak hanya supaya kita bisa soli secara pribadi Kita mengajak teman-teman kita kawan saudara anggota keluarga kita yang lain Termasuk mungkin halayak secara umum melalui media sosial Misalnya untuk bersama-sama bersemangat meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita di bulan Ramadan Harapannya ketika ini dilakukan secara terus menerus dan juga konsisten Kita bisa mencitrakan Islam yang sebenar-benarnya kepada mereka yang belum mengenal Islam Atau mereka yang sebelumnya antipati terhadap Islam Dengan demikian seperti kaum Hawariun yang senantiasa membela agama Allah Setia kepada Nabi Isa dalam perjuangan menegakkan agama Allah Bersama-sama tidak hanya sendiri kita bisa mengucapkan kepada seluruh alam Ishhadu bianna muslimun Saksikanlah bahwa kami yang melakukan aktivitas-aktivitas baik ini Pada dasarnya adalah seorang muslim Dengan demikian kemuliaan Islam, keindahan Islam dan juga syumuliyatul Islam itu Benar-benar bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam Jadi bagaimana dengan kondisi keimanan kalian hari ini Mudah-mudahan dengan membersamai akun Youtube ofisial KPUMY bersama-sama Kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Dan pada akhirnya kita bisa mengakhiri Ramadan dengan menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa Bukan hanya kita sendiri tapi juga kepribadian komunitas kita Masyarakat muslim kita bersama-sama untuk negara Indonesia yang lebih baik Untuk dunia yang berkemajuan Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya